Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menyerahkan bantuan ternak sapi kepada 13 kelompok tani di wilayah utara. Sebanyak 136 ekor sapi betina jenis Bali diserahkan langsung Pejabat Bupati Tabalong Hameda Munawara kepada 13 kelompok tani pada Rabu 22 Mei 2024 di Pasar Hewan Jaro. 13 kelompok tani tersebut tersebar di Kecamatan Haruai, Jaro, Bintang Ara, dan Muara Uya. Masing-masing kelompok menerima bantuan sapi dengan jumlah bervariasi antara 5 hingga 15 ekor. Kepala Disbunak Kabupaten Tabalong soleh menjelaskan bantuan ternak sapi diberikan khusus bagi kelompok di wilayah utara Tabalong. Pasalnya, wilayah tersebut dinilai memiliki hijauan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan ternak sapi. Ia juga menjelaskan, bantuan ini diberikan sebagai upaya pihaknya dalam meningkatkan populasi sapi di Tabalong. Sehingga hal ini diharapkan dapat menekan angka inflasi sekaligus meningkatkan ekonomi para peternak. Soleh menambahkan, pasca penyerahan ini pihak yang tidak lepas tangan dan akan rutin melakukan monitoring terhadap ternak sapi yang diserahkan. Hal tersebut dilakukan agar ternak sapi dipastikan aman dan dapat berkembang biak dengan optimal. Diketahui di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disbunak menyediakan bantuan ternak sapi total sebanyak 470 ekor. Sebelumnya, sebanyak 198 ekor sapi telah diserahkan kepada 20 kompok kani pada awal Mei 2024 tadi. Maria Upatipi Tabalong melaporkan.